Aktris peran Prilly Latukonsina didapuk menjadi ketua pelaksana Festival Film Indonesia 2024. Prilly dan komite FFI periode ini mengembang tugas khusus dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk lebih mendekatkan FFI ke masyarakat. Oleh karena itu, Prilly mengatakan program-program nanti telah didesain khusus untuk merealisasikan harapan dari Kemendi Putri Spek. Yuk, simak fakta menariknya. Pada dua edisi FFI sebelumnya, Prilly Latukonsina mengembang tugas sebagai dota FFI. Namanya kemudian ditarik menjadi ketua pelaksana FFI di bawah Ketua Komite Ario Bayu. Di komite sebelumnya, aku terpilih menjadi dota. Dua tahun berturut-turut ya. Jadi, lumayan udah bisa mengenal timnya di belakang seperti apa. Ketua FFI sendiri bagaimana karena mengikuti kegiatan dan perjalanannya dari tiga tahun ke belakang. Saat pertama kali ditawari, Prilly mengaku tak langsung menerimanya. Ia justru menelpon Reza Rahadian untuk meminta saran. Kak Reza bilang, kalau kamu bisa komit sama waktunya, take it. Karena ini kesempatan yang luar biasa. Bakalan banyak juga kamu belajar di sini. Bisa jadi tempat kamu untuk belajar. Jadi, ambil gitu kata Kak Reza. Cuma ya harus disiplin waktu sih. Sebagai Ketua Pelaksana FFI, Prilly Latu Konsina kini memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan menjadi duta FFI. Sejak awal menjadi Ketua Pelaksana, Prilly Latu Konsina langsung memikirkan bagaimana program FFI yang akan dijalankan. Jadi, dari awal itu aku udah langsung memikirin program apa kira-kira yang bisa kita lakukan tahun ini. Dutanya siapa, kira-kira mau mengkomunikasikan apa, caranya bagaimana. Nah, itu udah dipikirin. Tapi, gak bisa kita bocuin sekarang gitu ya. Ada waktunya untuk pengumuman duta itu ada waktunya, tapi sudah disiapkan. Prilly Latu Konsina menambahkan beberapa program dari komite FFI periode sebelumnya. Sejumlah program dari rotu FFI akan lebih disempurnakan demi mencapai tujuan utamanya. Pokoknya ingin FFI itu lebih kembali lagi ke masyarakat. Dan pastinya sebagai Ketua Pelaksana dan Tim Kerja Pelaksana juga kita sudah menyiapkan program-program. Belum bisa dibocorin hari ini, karena biar penasaran dulu nih ya. Tapi yang jelas program-program itu akan membuat Festival Film Indonesia lebih dekat lagi ke masyarakat. FFI 2024 juga rencananya akan mengusung tema Merandai Cakrawala Sinema Indonesia. Wah, menarik ya. Gimana nih tanggapan sahabatkempas.com? Tulis di kolom komennya. Nah, udah. Terima kasih. Nah. Terima kasih telah menonton!